Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Setelah diluncurkan ke SHL Laksamana TNI Yudomar Gono di galangan AB King & Rasmussen pada hari Selasa 11 Oktober 2022, maka dalam waktu tidak lama lagi satuan kapal ranjau TNI Angkatan Laut akan diperkuat dengan kedatangan kapal penyapuran jauh terbaru Frank Gentel Kles, yaitu KRI Pulau Fahni 731 dan KRI Pulau Fahni Ldo 732. Dibangun oleh AB King & Rasmussen di Bremen, kapal penyapuran jauh generasi terbaru ini dibastikan akan punya fitur dan fasilitas yang lebih canggih dari kapal penyapuran jauh andalan TNI Angkatan Laut saat ini, 3-Party Kles, KRI Pulau Rengat 711 dan KRI Pulau Rupa 712. Kerap yang menjadi pertanyaan dari netizen adalah sistem dan teknologi apa yang digunakan pada kapal penyapuran jauh terbaru buatan Jerman, KRI Pulau Fahni 731 dan KRI Pulau Vanildo 732? Anshuts dalam siaran pers di Anshuts.com menyebut bahwa AB King & Rasmussen telah memilih Anshuts untuk merancang dan memberikan solusi terbadu untuk penanggulangan ranjau, komando dan kontrol, dan navigasi untuk kedua unit kapal penyapuran jauh pesanan Indonesia. Dikabarkan kapal pertama yang termasuk kapal paling modern dari jenisnya saat ini berhasil menyelesaikan uji coba lautnya. Solusi terintegrasi yang dipasok oleh Anshuts terdiri dari Synapses and Egg Navigation and Bridge System yang terintegrasi dengan Sintech Command and Control System, serta Sonar, pemburu ranjau yang canggih. Operasi anti-ranjau yang efisien sangat penting untuk lalu lintas maritim yang aman dan perlindungan infrastruktur maritim. Modul perangkat lunak terbaru dikembangkan untuk Sintechs menyediakan kemampuan yang diperlukan untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan memantau misi MCM. Sintechs menyusun gambaran operasional yang komprehensif berdasar peta laut bahari dan sensor navigasi dan pengawasan di atas kapal. Solusi MCM menampilkan pelacakan obyek di atas dan di bawah air, serta klasifikasi menurut MIL-STD 2525. Objek dan posisinya yang tepat terintegrasi pada gambar operasional umum dan dibagikan dengan setiap workstation di kapal, termasuk kapal lain secara real-time. Sintechs dapat dipasang sebagai sistem yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan radar dan tampilan grafik elektronik dan sistem informasi dan memberikan navigasi satu atap, serta perencanaan misi dengan antar muka pengguna standar dan pengurangan persyaratan pelatihan. Kedua, kapal penyapuran jauh ini dilengkapi dengan Autonomous Underwater Vehicle untuk membantu mendeteksi dan mengklasifikasi kontak bawah air, serta akan dilengkapi dengan Unmanned Surface Vessel, yakni kapal tanpa awak untuk perburuan dan penyapuan ranjau. Rencananya, kedua kapal penyapuran jauh terbaru akan diserah terimakan kepada TNI Angkatan Laut sebelum tahun ini berganti. Terima kasih telah menonton!